Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, ini susu kambing etawa yang sudah dijadikan pupuk Ini tempat untuk menampung susu Kalau Anda kepingin minum susu yang steril, disimpan di tempat yang steril Maka tempat ini juga harus dibersihkan, disterilkan Supaya tidak ada kuman-kuman yang menodainya Sehingga nanti susunya pun juga steril dan akan membuat susu awet tidak cepat busuk Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santa Maria dikandung tanpa noda Santa Maria ini yang mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang penyelamat Yaitu Mesias yang mendaknya diberi nama Yesus Injil hari ini juga bicara tentang kabar gembira dari malaikat Gabriel kepada Maria Salam hai engkau Maria Tuhan memberkatimu Dan engkau akan mengandung, melahirkan seorang laki-laki yang hendaknya kau beri nama Yesus Dia akan tumbuh dan menjadi penyelamat Maria bingung Apa arti salam ini? Bagaimana mungkin itu terjadi? Roh Allah akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau Dan engkau akan disebut yang kudus Maka saudara-saudari yang terkasih Maria dikandung tanpa noda Sama seperti teori dari susu tadi Yang harus disterilkan tempatnya Supaya susunya yang diwadai adalah steril Maria akan mengandung Yesus Sang Penyelamat Yang kudus di antara para kudus Yang terkudus disitu Maka tempat untuk sarana dia menjilma menjadi manusia Yaitu rahim Bunda Maria Tupuh Bunda Maria Dikuduskan tanpa noda Tanpa bakteri Sehingga tidak akan membuat Busuk yang suci Atau yang akan dikandung Atau mungkin lebih sebaliknya Yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah Yang kudus Sehingga dia pun menguduskan segala yang menampungnya Yang ditempatinya Yaitu rahim Bunda Maria Diri Bunda Maria Maka saudara-saudari yang terkasih Gereja merayakan Maria dikandung tanpa noda Ini menjadi ajaran dogma gereja Yang kita rayakan hari ini Saya teringat Peran Bunda Maria Dalam setiap penyelamatan manusia Saya pernah tugas di Timor Leste Di Dili tahun 2014 Disitu saya menikmati Karena saya tinggal dengan Masyarakat disana Dengan orang-orang Saya kos disana Setiap bulan Maria Atau bulan Rosario Ada Rosario setiap malam Mereka menghiasi patung Bunda Maria Secara indah Dengan kolona bunga-bunga Dan kemudian Ditempatkan di satu rumah Untuk mulai Doa Rosario Dan patung itu akan Tinggal di rumah itu Setelah Doa Rosario Sampai besok malam Dan besok malam Giliran rumah sebelahnya Maka mereka berbondong-bondong Mengarap Bunda Maria itu Untuk pindah ke sebelahnya Dan Doa Rosario lagi Nanti Maria Akan menginap Di rumah itu semalam Dan besok sore Atau malam Dibawa lagi ke rumah lain Dan akhirnya Itu menjadi rutin Sampai satu bulan penuh Maria Selalu memberkati Keluarga-keluarga Yang beriman Yang percaya Kepadanya Maka saudara-saudari Yang terkasih Perjuangan Orang-orang Timor Leste Yang sekarang pun Ekonominya Mulai Kesulitan Mereka Selalu dilandasi Dengan pengharapan Serta Serta juga Perlindungan Bunda Maria Saya teringat juga Ketika Membaca sejarah Bahwa Pernah Di NTT Di Flores Pastur-pastur Diusir Misionaris-misionaris Tidak boleh masuk Kesana Maka Mereka Hanya Mengandalkan Doa Rosario Perlindungan Bunda Maria Maria Patungnya Diarak Dari satu Desa Ke desa Lain Kalau ada Pewarta Injil yang datang Menawari Ajaran Tentang Kristus Mereka Langsung Berdoa Apakah Kamu Berdoa Rosario Berdoa Salam Maria Berdevusi Pada Bunda Maria Kalau tidak Orang-orang NTT Ini Flores Tidak Mau ikut Mereka Mereka Ikut Gembala Yang mengajarkan Doa Rosario Yang berdevosi Pada Bunda Maria Dan Ternyata Selama Ratusan Tahun Tanpa Imam Umat Disana Imannya Terjaga Sehingga Akhirnya Mereka Pun Menyambut Ketika Kembali Imam-imam Misionaris Dikirim Kesana Maka Ada Satu Devusi Yang Sangat Terkenal Dilarang Tuka Misalnya Semana Santa Bagaimana Maria Sungguh-sungguh Menjadi Devusi Seluruh Kabupaten Menjadi Semacam Event Dari Seluruh Setiap Orang Yang Tinggal Disitu Maria Tuan Ma Itu Menjadi Semacam Tokoh Sentral Yang Selalu Melindungi Kota Mereka Dan Ini Menjadi Perkembangan Sehingga Iman Mereka Pun Semarak Sampai Sekarang Mereka Dilindungi Bunda Maria Dalam Kesulitan Apapun Pertanyaannya Untuk Kita Sekarang Sudahkah Kita Menemukan Bunda Maria Sebagai Pelindung Kita Maria Tak Bernoda Yang Selalu Mengajak Kita Juga Menghilangkan Noda Noda Kelemahan Kita Untuk Semakin Dekat Dengan Sang Kembala Agung Yesus Putranya Sehingga Kita Pun Ikut Dimurnikan Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahman An Zing Dekat 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 Terima kasih.